Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini saya ingin menjelaskan mengenai Anonymous Method yang mungkin akan kalian sering temui ketika kalian membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter. Kita langsung saja buat satu buah Project Flutter Berikan nama misalnya Latihan Anonymous Method Pilih Foldernya, kalian mau save di mana Kalau sudah, kita hapus seperti biasa Dari paling bawah sampai atas Hapus Lalu kita buat yang namanya Stateful Widget Tinggal ketik STF Lalu beri nama My App Nah, untuk yang masih belum mengerti mengenai Stateful Widget itu apa Kalian bisa melihat tutorial saya yang sebelumnya yang menjelaskan mengenai Stateless dan Stateful Widget Sekarang kita lanjut Di sini saya akan mengembalikannya Bukan container Bukan container, tapi Material App Lalu di sini home Yaitu Scaffold Lalu di sini ada AppBar F-bar Atau Yaitu X Anonymous Lalu bodinya itu Saya pakai center Karena saya ingin menaruh widget kita di tengah Lalu di dalam center ini Child-nya saya pasang call loop Karena saya ingin menaruh beberapa buah widget Lalu Lalu supaya dia juga rata tengah Secara vertikal Maka Main axis alignment Main axis alignment Center Lalu children-nya Saya pasang Ada dua buah widget Saya akan memakai Widget Yang pertama itu Text Ini adalah Text Misalnya Lalu Saya punya Raise button Raise button ini Child-nya Text juga Tekan saya Lalu On press On press Untuk saat ini Kita berikan null saja Null itu Artinya Tidak ada Apa-apa Jadi kalau saya tekan On press Ya tidak terjadi Apapun Karena saya berikan null Tidak ada Method yang saya berikan Shift-Alt-F Supaya rapi ya Lalu kita Compile terlebih dahulu F5 Untuk melihat Seperti apa Tampilannya Oke Jika kalian berhasil Kalian akan mendapati Tampilan seperti ini Jadi disini ada Text Yang tulisannya adalah Ini adalah Text Lalu Ada tombol Tekan saya Kalau saya klik Ini masih Belum terjadi Apa-apa ya Nah sekarang Saya akan menambahkan Sebuah Method Di On press Press button Ini Sehingga Ada method Yang menangani Event Ketika Tombol ini Ditekan Nah Untuk menambahkannya Saya akan Buat disini String Message String Message Ini akan Saya gunakan Untuk Saya tampilkan Di text Ini Ya Nah Seperti ini Pertama Kali Ya Isinya Ini Adalah Text Seperti ini Ya Tadi Nah Terus Saya membuat Satu Buah Method Void Nama Methodnya Misalnya Tombol Ditekan Kurung Buka Kurung Tutup Kurung Kerawal Lalu Disini Saya Akan Ganti Misalnya Message Sama 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 Dengan Tombol Sudah Ditekan Jangan 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 lupa Kita Harus Memberikan Set State Supaya Tampilannya Juga Di Update Set State Kita Masukkan Kedalam Kita Save Kita Kita Coba Oh iya Lupa Kita Tambah Tombol Ditekan Save Lihat Sekarang Kalau Saya Tekan Tombol Ya Berubah Tombol Sudah Ditekan Nah Ini Sudah Mengerti Ya Di Tutorial Saya Sebelumnya Saya Sudah Pernah Memberikan Contoh Seperti Ini Nah Anonymous Method Itu Seperti Apa Anonymous Method Itu Sebenarnya Berarti Method Yang Tidak Memiliki Nama Saat Ini Method Yang Saya Panggil Di Dalam OnPress Ini Itu Memiliki Nama Nama Metod Apa Yaitu Tombol Ditekan Nah Kapan Kita Menggunakan Anonymous Method Atau Metod Yang Tidak Memiliki Nama Kita Menggunakan Anonymous Method Ketika Metod Tersebut Hanya Kita Panggil Satu Kali Saja Maksudnya Kita Tidak Akan Pernah Memanggil Metod Tersebut Di Tempat Lain Contoh Seperti Ini Saya Hanya Ingin Memakai Metod Tombol Ditekan Ini Untuk Tombol Yang Ini Saja Saya Tidak Akan Memanggil Lagi Metod Tombol Ditekan Ini Di Tempat Yang Lain Oleh Karena Itu Kita Sebenarnya Bisa Menyingkat Penulisan Kode Program Kita Menjadi Lebih Ringkas Lagi Yaitu Dengan Membuat Anonymous Method Untuk Membuat Anonymous Method Kita Tidak Perlu Lagi Memberikan Nama Lalu Mendeklarasikannya Di Atas Seperti Ini Kita Bisa Langsung Menulis Disini Nah Untuk Menulis Anonymous Method Sendiri Seperti Apa Untuk Menulis Anonymous Method Itu Saya Contohkan Disini Caranya Seperti Ini Kita Lihat Ini Parameternya Kosong Karena Ini Parameternya Kosong Kita Cukup Seperti Ini Jadi Kita Cuma Menulis Bagian Parameternya Kalau Disini Ada Parameter Berarti Disini Kita Tulis Ada Parameternya Lalu Kita Kurung Kurawal Buka Kurung Kurawal Tutup Lalu Kita Ketikan Kode Programnya Ini Disini Jadi Cara Menulis Seperti Itu Sudah Ya Saya Beri Contoh Ini Saya Hapus Kode Programnya Kan Sebenarnya Ini Ya Ctrl C Jadi Disini Saya Bukan Tombol Ditekan Tapi Kurung Buka Kurung Buka Kurung Tutup Kurung Kurawal Buka Kurung Kurawal Tutup Nah Di Dalam Sini Saya Baru Tulis Kode Programnya Shift Alt F Jadi Seperti Ini Saya Tulis Di Dalam Kurung Kurawal Jadi Kita Sudah Tidak Memanggil Lagi Metode Yang Ada Namanya Tapi Metode Yang Sudah Tidak Ada Nama Atau Anonymous Metode Jadi Kita Bisa Menghapus Bagian Metode Tombol Ditekan Tadi Save Ini Kita Restart Aja Tidak Jadi Ini Masih Ini Adalah Text Lalu Kalau Saya Tekan Tombol Sudah Ditekan Sama Saja Ya Sebenarnya Set State Ini Juga Menggunakan Anonymous Method Kalau Kalian Perhatikan Aslinya Kan Seperti Ini Kalau Saya Tidak Menuliskan Message Tombol Sudah Ditekan Ini Kalau Saya Hapus Kalian Bisa Lihat Bentuknya Ya Jadi Saya Memanggil Method Set State Dimana Method Set State Ini Dia Membutuhkan Parameter Yang Berupa Method Method Yang Akan Kita Jalankan Sebelum Dia Mengupdate Tampilannya Yaitu Perintah Ini Message Diisi Dengan Tombol Sudah Ditekan Jadi Kalau Saya Shift Alt F Lagi Ini Dirapikan Jadi Seperti Ini Oke Saya Harap Ketika Saya Menggunakan Anonymous Method Lagi Di Tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Kalian Juga Sudah Tidak Merasa Bingung Dan Juga Semoga Hal Ini Dapat Mempersingkat Kode-kode Program Kalian Sehingga Kalian Dapat Membuat Program Dengan Lebih Cepat Sampai Jumpa Di Tutorial Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Selanjutnya